Salah satu pemain keturunan Indonesia Anwar El Hasani menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Anwar El Hasani? Berikut ini profil sang pemain. Anwar El Hasani merupakan salah satu mantan penggawa West Ham United. Yang pernah menjadi juara di Belanda. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir PSSI memang tengah gencar-gencar mencari pemain keturunan yang ada di luar negeri. Hal itu dilakukan untuk membentuk sekuat timnas Indonesia yang tangguh. Dan diharapkan bisa bersaing di Piala Dunia U20 di Indonesia. Selain itu, para pemain keturunan tersebut juga bakal disiapkan untuk tampil di Piala Asia. Yang mulai bergulil pada tahun 2023 mendatang. Sebelumnya, ada tiga nama pemain di luar negeri yang sempat dipanggil Platy Sinteyong dalam uji coba sekuat Garuda Nusantara. Mereka adalah Kei Boham, Jim Kroc, dan Max Christoffel. Ketiganya bahkan sempat memperkuat timnas Indonesia dalam uji coba di Perancis beberapa waktu lalu. Namun sayang, ketiganya dipulangkan dari pemusatan latihan timnas Indonesia karena belum memenuhi ekspektasi Sinteyong. Sedangkan, nama Anwar L. Hasani sendiri memang kurang begitu familiar di Indonesia. Namun, sejatinya winger berusia 21 tahun tersebut sudah punya cukup prestasi di Eropa. Anwar L. Hasani lahir di Breda, Belanda. Di mana, karir sepak bola Anwar L. Hasani lebih banyak dihabiskan di klub-klub lokal Belanda. Seperti FVVJ, Burgia, serta tim Akademi AFC Ayak. Gemilang di AFC Ayak, Anwar L. Hasani berhasil mendapatkan kontrak junior bersama klub-klub Inggris, West Ham United, dan bermain untuk tim U23. Selama 3 tahun berseragam West Ham United, akhirnya di musim 2020 lalu, Anwar L. Hasani resmi mendapatkan kontrak profesional dengan memperkuat Ajman Klub yang mentes di kasta teratas Liga Uni Emirat Arab. Sebelum hijrah ke Ajman Klub, penampilan Anwar L. Hasani bersama West Ham United U23 terbilang lumayan, dengan mencatatkan 11 pertandingan serta mencetak 2 gol. Bahkan pada musim 2017 silam, pemain kelahiran 18 April 2001 itu pernah membawa Ayak U17 menjuarai ajang Duj U17 Championship. Sedangkan saat memperkuat Ajman Klub, Anwar L. Hasani mampu tampil sebanyak 4 pertandingan tanpa mencetak gol. Sementara itu, kabar garis keturunan Indonesia dalam diri Anwar L. Hasani sempat heboh di media sosial pada tahun 2021 lalu. dilansir dari cuitan akun Indonesian Football Talent, salah satu akun yang kerap membagikan kabar pemain keturunan. Anwar L. Hasani memiliki darah Indonesia berasal dari sang ibu. Saya tidak berniat menyembunyikan bahwa saya setengah Indonesia. Untuk orang-orang yang mungkin berpikir bahwa nama saya lebih Maroko, tapi saya juga setengah Indonesia. Ujar Anwar L. Hasani Anwar L. Hasani pun tidak menutup kemungkinan untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Anwar L. Hasani diberikan pertanyaan apakah siap untuk membela Timnis Indonesia. Dirinya pun menjawab, Jika mereka menghubungiku, aku akan mempertimbangkannya. Tapi mereka tak pernah menghubungiku sebelumnya. Saya berusia 19 tahun, dimana saya tidak harus memilih untuk hanya memperkuat satu Timnas. Jadi saya terbuka untuk semua pilihan. Tutup Anwar L. Hasani Nah, itu dia video tentang sedikit mengenal profil dari pemain keturunan bernama Anwar L. Hasani Yang menyatakan minatnya siap membela Timnas Indonesia. Lantas menutup bersemua, Dengan bekal pengalaman di Eropa, Apakah Anwar L. Hasani bakal cocok untuk mengisi skuad Garuda? Silahkan tulis di komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, Agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam Bawah Persi Terima kasih telah menonton!